Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Yanni dari Kami Bijak mau menyampaikan berita Alan Max menghina karyawan disabilitas Kalian tahu Alan Max itu siapa? Yang punya perusahaan mobil listrik merek Tesla dan juga CEO Twitter Baru-baru kemarin ada karyawan disabilitas yang bekerja di Twitter namanya Hawley Dan dia bertanya Alan lewat tweet tentang dia jadi dipecat atau tidak Sebab dia tidak bisa masuk akses komputer kantor Alan tertawa mengejek atas kondisi Hawley secara terang-terangan Lalu, Alan membahas tentang kondisi Hawley dengan pihak lain pada tweet terbuka itu Hingga masyarakat bisa melihatnya Alan berpikir, Hawley sengaja supaya jadi viral dan Hawley akan dapat uang banyak Padahal menurut aturan ADA Undang-Undang Disabilitas Amerika Bahwa pemerik kerja dilarang memberitahukan tentang kondisi disabilitas dari karyawannya Serta tidak melakukan diskriminasi seperti pemecatan kerja Satu hari setelah kejadian tersebut, besoknya itu Elon bervideo call ke Hawley untuk meminta maaf Sebab Elon salah paham dan berpikir negatif hingga terjadi miskom itu Akhirnya Elon akan mempertimbangkan kembali hal yang mungkin tetap bekerja di Twitter Terima kasih sudah menonton berita Tetaplah mengikuti informasi kami bijak Sampai bertemu lagi, dah! Terima kasih sudah menonton!